Intro Hai Interisti, Forza Inter Kembali lagi di update Inter Channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan dan inilah berita hari ini Intro Pembicaraan mengenai masa depan striker Inter Romelu Lukaku dipastikan dikelar setelah pertandingan final Liga Champions Media Inggris The Telegraph melaporkan bahwa rombongan agen Lukaku telah menunda pembicaraan masa depan sang pemain hingga setelah final Liga Champions Agar sang pemain sepenuhnya fokus menghadapi laga tersebut Sebelumnya Santer dikabarkan jika pemain berusia 30 tahun itu tidak akan dipertahankan Pelatih baru The Blues Mauricio Pochettino dapat memutuskan apakah dia membutuhkan jasa Lukaku di musim depan Telegraph juga mengonfirmasi bahwa rencana Pochettino adalah memberikan peran utama pada Lukaku di skuadnya Namun sang pemain telah menegaskan ingin bertahan di Inter dan bertekad membuat Nerazzurri terkesan di sisa laga musim ini Termasuk final Liga Champions Peman Belgia itu berharap dapat membuat dampak signifikan melawan Manchester City Agar manajemen Inter bersedia memperpanjang masa tinggalnya di Giuseppe Meazza Telegraph melaporkan bahwa tidak ada yang akan diputuskan soal masa depan Lukaku hingga musim Inter benar-benar berakhir Karena Lukaku dan agennya Roc Nation Sports tidak ingin sang pemain mengalami gangguan dari luar lapangan Presiden Roc Nation Sports Michael Jormark akan memainkan peran kunci dalam pembicaraan dengan pihak Chelsea Mauricio Pochettino yang akan menjadi pelatih baru Chelsea dikabarkan telah menyetujui kesepakatan pertukaran pemain untuk mengemankan keeper Inter Andre Onana Mateo Kovacic dikabarkan menjadi opsi pemain yang akan ditawarkan ke Inter untuk dibarter dengan Onana Inter live telah mengklaim bahwa Chelsea ingin merekrut keeper asal Cameroon itu pada bursa transfer musim panas 2023 ini Dan akan menawarkan kesepakatan barter pemain kepada Inter Di tengah kekhawatiran finansial fair play setelah pengeluaran besar-besaran Sang pemilik klub Todd Bulli di dua jendela transfer terakhir Membuat The Blues mencari cara untuk tidak menggelontorkan dana besar merekrut Onana Oleh sebab itu menurut Inter live Kubu Chelsea siap menawarkan Kovacic yang sangat diapresiasi oleh Inter Kovacic sendiri kemungkinan akan didepak karena tidak lagi menjadi bagian dari rencana Chelsea Ini bukan pertama kalinya Chelsea mengusulkan kesepakatan pertukaran dalam beberapa pekan terakhir kepada Inter Dalam mengejar Onana Nama-nama seperti Mendy, Trevor Shalobah, dan Ruben Lodfuscek juga telah menjadi topik pembicaraan dengan CEO Inter Giuseppe Marota Meski pembicaraan itu tidak mendapat hasil Back sayap Borussia Dortmund Rafael Guerriero berpotensi hengkang pada musim panas 2023 ini Dengan status bebas transfer karena tidak yakin untuk menyetujui perpanjangan kontrak Sebagaimana dilansir media Jerman Bild Situasi tersebut ternyata dipantau dengan serius oleh Inter Yang memandangnya sebagai opsi menarik untuk memperkuat sisi kiri tim asuhan Simone Inzaghi Pemain internasional Portugal itu tampil sangat mengesankan sejauh musim ini bersama Dortmund Dengan mencatatkan 5 gol dan 14 asis dari 34 penampilan di lintas kompetisi Tidak hanya Inter yang tertarik Tapi sejumlah tim Liga Primer juga memantau sang pemain Terutama Let's United dan Newcastle Gelendang Inter Hendrik Mitarian berpeluang tersedia di laga final Liga Champions Terutama jika proses pemulihan cedera yang dilakukannya berjalan dengan lancar Inter telah menganfirmasi melalui laman resmi mereka bahwa Mitarian mengalami cedera saat mengalahkan AC Milan di lag kedua semifinal Liga Champions Seperti yang dicatat oleh Gazeta Fakta bahwa masih ada lebih dari 3 pekan lagi untuk pemulihan sebelum pertandingan Pemain Armenia itu akan memaksimalkan waktu tersebut untuk bisa pulih tepat waktu Meskipun harus absen dulu di laga-laga seri A dan final Coppa Italia Demi bisa tampil di final Liga Champions Untuk kasus cedera otot seperti yang dialami Mitarian Waktu pemulihan jarang lebih dari 2 atau 3 minggu Oleh karena itu, stres pada otot menjadi aspek penting yang harus diwaspadai Ini akan menjadi faktor penilaian kesiapan Mitarian menghadapi City bulan depan Manchester City dapat membanggakan skuadnya yang bernilai hampir 2 kali lebih mahal Ketimbang lawannya di final Liga Champions Inter Milan Hal ini disorot oleh Tutosport berdasarkan penilaian dari transfer mark Terkait harga jual pasaran para pemain kedua klub saat ini Tutosport merinci bahwa Nerazzurri memiliki nilai total skuad sebesar 527,8 juta euro Sedangkan City hampir 2 kali lebih mahal dari Inter Yakni senilai 1,051,250,000 euro atau lebih dari 1 miliar euro Tutosport juga mencatat bahwa 5 pemain paling berharga City Yakni Erling Haaland, Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, dan Rodri Bernilai total 520,000,000 euro Jumlah ini hampir sama dengan nilai seluruh skuad Inter Dalam hal perbandingan individu di lapangan Transfer mark secara konsisten memberi City keunggulan Keeper citizens Ederson dihargai 45,000,000 euro Sementara keeper utama Inter Andre Onana diperdebatkan hanya bernilai 20,000,000 euro Keeper cadangan City Stefano Ortega dihargai 6,000,000 euro Sedangkan wakil Onana Samir Handanovic saat ini hanya bernilai 1,000,000 euro Striker City Haaland dihargai 170,000,000 euro Sedangkan Lautaro Martinez dihargai kurang dari setengahnya oleh transfer mark Yakni bernilai 80,000,000 euro Stefan Zhang akan menghadiahi seluruh staf Inter Milan dengan perjalanan ke Roma untuk final Coppa Italia FC Inter News melaporkan bahwa Presiden Nerazzurri berencana untuk membawa semua staf yang bekerja di belakang layar Untuk mendukung langsung klub di pertandingan final melawan Fiorentina tengah pekan nanti Sebagai ungkapan terima kasih atas kerja keras mereka sejauh musim ini Sekitar 30,000 kursi di Stadio Olimpico telah tersedia untuk para penggemar Inter Sebagai catatan FCIN, ini juga merupakan praktik yang sering dilakukan Maksimo Moratti Mantan Presiden Inter itu melakukan ini setiap kali tim mencapai partai final besar Kapten Nerazzurri Samir Handanovic akan menjadi starter saat Inter melawan Fiorentina di final Coppa Italia Kamis 25 Mei tengah pekan nanti Seperti yang dilaporkan Gazeta, Inzaghi akan memberi kesempatan kepada Handanovic untuk mempersembahkan trofi terakhirnya di Inter sebagai starter Ini menunjukkan rasa hormat atas pengabdian peman Slovenia itu selama bertahun-tahun di klub Dan telah melalui masa-masa sulit bersama Nerazzurri Keeper veteran itu diprediksi akan meninggalkan Nerazzurri musim panas ini setelah 11 tahun pengabdian di klub Terima kasih telah menonton!